Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin pinter apa ingin goblok katanya ingin pinter kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngebati ibu bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul terus dia mulai syukur Alhamdulillah harta saya habis secara heroik karena untuk ngebati apa ibu sudah pinter dia akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kamping disimpan untuk dimakan beliau karena beliau mau iftar ya mau buka atau apa singkat cerita karena bawaan keluarga nabi itu sahok ada orang minta dikasihkan suatu saat akhirnya kan habis terus nabi tanya yang daging tadi dimana habis terus nabi cara menjelaskan itu indah sekarang harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak yang kamu makan nanti ya kewisi memang di semua riwayat itu pakai meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum yang kamu sudah kokan itu yang masih kamu jangan bilang kamu sudah kokan itu yang habis yang kamu sudah kokan itu yang masih misalnya saya punya uang satu miliar terus pernah tak sodakokan ke fakir miskin atau ke Kiai atau ke pondok satu juta itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita kadung lillahi ta'ala justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif semenjak itu orang sodakok itu begitu entengnya karena itu yang masih ya tapi tentu sarannya yang tepat ya saya sekarang sering kampanye sodakok tepat karena misalnya sering saya itu ditaratangi orang kaya sudah dapat gratisan grutu grutu itu ngeremeng nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis pakai airnya ya gratis pakai oksigen ya gratis kok masih grutu itu sudah jadi hamba yang gak bener jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar pakai buminya bayar pakai airnya bayar semua kayaknya kita gak mampu membayar dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar disuruh sujud pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku misalnya begini ya dulu itu Kiai-Kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya Umar itu yang datang ke ulama terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid Putra Ki Hashim jadi Menteri Agama ada Gus Wahid Putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama ada Ki Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam terutama ya utamanya ulama'nya ada seorang ustad seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu golim ya datang ke Harun Ar-Rasyid ini perlu disemak datang ke Khalifatullah atau Amirul Mu'mirin Harun Ar-Rasyid karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana istilahnya itu ya rata-rata agak seenaknya namanya raja namanya penguasa ini dalam pikiran ustad itu gak mesti dalam fakta kemudian si ustad itu matur ya Amirul Mu'minin ini nasihkun lak famushat didun aleka falatajidan nafi nafsikasean saya ini mau nasihati anda kemudian cara nasihati itu keras tolong jangan dimasukkan hati dia bilang famushat didun aleka saya nanti kalau nasihati itu keras sekali tolong dimaklumi karena ini penting karena anda harus dinasihati secara keras tapi sebelum nasihati itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik kata kamu diam ustad jadi ini sekaligus etika dan norma bagi semua da'i di Indonesia dan semua kita wahai ustad kamu diam Allah ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu itu saja harus pakai etika kamu harus ngomong yang halus jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain kamu itu kalau jadi ustad ngaji kira-kira jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran jadi Quran itu dibaca kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita mungkin ada yang baca jadi perilaku ada yang baca kemudian itu mengilhami membentuk nah kira-kira itulah yang membentuk kiki alim di NO di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NO asal apa ya ngajinya dan membacanya seperti kita pasti seperti itu karena cara berpikir tadi sudah jadi akhirnya si ustad tadi keluar dan minta maaf anta alam ternyata ternyata engkau lebih halim ketimbang saya jadi kalimat famushad ditun alika saya akan keras secara memberi nasihat itu yang diket yang dipotong yang dibatalkan atau yang diralak oleh khalifatua harun ar-rasyid yaitu dikatakan yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'an itu pun harus cara berdakwa harus dengan kata-kata yang halus yang lembut yang indah dan dengan kata-kata itu diharapkan semoga yang didakwai menjadi ingat sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita kita sebagai da'i atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia bawaan kita memang harus kemudian dalam disiplin ilmu yang lain halus itu tidak harus tidak kuat angin itu ya halus tapi kalau dimanage itu jadi kekuatan yang dasar begitu juga air dan sebagainya sehingga tidak perlu khawatir terus kalau da'i halus itu tidak punya efek yang signifikan tidak juga Allah Ta'ala itu pengelola angin angin itu kekuatannya dasar sehingga Nabi Suleyman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin mulai rem mulai apa saja sehingga dari cerita saya ini kemudian terus Kiai Kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara dengan cara rileks nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu misalnya begini saya beri contoh ketika ada orang melafatkan kalimat la'ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin karena Kiainya kelamaan yang ikut sambil tidur kalau tahlil itu disebut Kiai tertentu itu mesti yang belakang wah sui itu lama nah Kiainya juga karena jadi lakon kan lebih semangat karena pegang mik biasanya gitu di kalau khotib mesti semangat karena pegang mik yang dengerin mesti ngantuk karena monoton karena yang mendengarin sudah tahu pasti nyuruh baik menjelkan yang jelek jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu setiap yang tidur di mesin tidak tanya kenapa tidur ilmunya tidak ada perkembangan nyuruh yang baik ningalkan yang jelek tapi kalau ilmunya tidak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah itu suka keger tapi kalau monoton itu mesti mesti tidak itu tapi yang menjadi pegangan kita saya ulang lagi itu ilmu dulu saya ulang lagi itu ilmu dulu saya berkali-kali menyontohkan kalau ada orang kafir orang yang tidak bersyadat 70 tahun kemudian dia bersyadat sekali saja di akhir hayatnya itu kata Allah katakan ke mereka yang kafir jika dia mau bersyadat itu masa lalunya diampuni semua sehingga kedahsatan kalimat ini luar biasa orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilah ilwah ini dosanya bisa diampuni semua nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati sehingga la ilah ilwah itu lebih dianalisis cara lafat ini pelafatannya ada sanatnya tidak terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini ditanggak jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilannya tapi sudah macam-macam dan cara seperti ini ada hadisnya tidak legal tidak terus ada sanatnya tidak jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di di aliman itu harus ngaji ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa saja lah saya tahu karena al-ilmu yurisul ahwal ilmu itu bisa mengilhami cara pandang dulu ya itu saya ulang lagi ketika zaman Hindia Belanda karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama teras sekali sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok tapi setelah era Mbak Hashim era era sampai Mbak Maimun itu mereka peduli sama Umarok sama semuanya sama sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati terus putra Mbak Maimun wakil gubernur ini teman saya Gihabit ya bupati semenjak itu terus dan itu enggak lepas dari cara pandang ya itu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'an sehingga tetap didakwai Nabi siapa Musa dan posisi Musa datang bukan memandil ya cuma sampai sekarang itu belum pernah ke kantor bupatinya Pak Habib karena kadang-kadang orang terus curiga majukan proposal jadi agak reba ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni kayak ini disangoni itu terus kayak kita fakir miskin jadi makanya saya itu belum pernah datang tapi Alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wakhirul umarok maya tunababal ulama jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi ya enggak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya enggak begitu tawaduk jadi saya sering di Jakarta tapi ya tadi jarang ya biasanya menganggarkan waktu hanya pas saja tidak kurang tidak lebih biasanya mengajar di pondoknya Pak Kures itu di Gaitul Quran hanya mengajar santri-santri nah jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Wuzali itu membaca Quran itu membaca bukan bercerita kalau kamu membaca seperti ini kunta korean kamu pembaca pembaca itu yang mengambil pelajaran tapi kalau kamu hanya cerita itu namanya kunta korean sebenarnya anda tidak membaca Quran tukang cerita misalnya tadi cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun itu kalau kamu hanya cerita wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun didakwai Nabi yang namanya Musa ini namanya tukang cerita kalau kamu pembaca enggak gitu betapa baiknya Allah orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya itu namanya kunta korean kamu pembaca betul bukan kunta hakian kamu tukang cerita begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca ahli muqtabir ahli yang ambil pelajaran bukan tukang apa cerita sehingga dulu ketika si Dina Umar r.a ketika membuka Betul Maqdis atau Betul Muqtas dan diajak syukuran pesta-pesta makan itu beliau enggak mau ketika ditanya kenapa engkau enggak mau alasannya itu langsung beliau baca Quran jadi saya punya sekian contoh saya ulang lagi saya punya sekian contoh orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu bukan sekedar dihafal tapi menyatu sehingga bawaannya itu sudah Quran saya beri contoh pertama Rasulullah salam nanti Umar kedua Rasulullah itu pernah enggak makan sampai tiga hari terus ditanya oleh sohabat lalu kekuatan engkau bisa hidup apa menghentikan al-aswadhani maksudnya itu tamer dan air hanya makan kurma dan air tapi beliau enggak ketemu roti atau enggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia ketika hari ketiga dikasih makan oleh sohabat dikasih dipotongkan kambing kemudian baru makan tiga lukmah kira-kira tiga asupan nasi berhenti padahal sohabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang sampai apa tapi ketika ditanya seperti ini pun nanti ada hisapnya jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisapnya Nabi nangis akhirnya sohabat enggak jadiin rusin makan jadi ketakutan orang dulu sama ketika si Dina Umar di Jakbesta ketika memenangkan Bedul Maktis Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia kamu di dunia sudah berpuas-puas maka jatah anda sekarang di akhirat habis sehingga si Dina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis kata beliau terus akan sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya enggak habis sehingga di dunia Kiai itu meskipun saya akrab bupati akrab mungkin wakil gubernur saya itu jarang ketemu karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan guin-guin makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini enggak akan saya jamin biar aja biar jatahnya masih jadi ini bukan bukan karena siapa biar jatahnya masih jadi itu ilmu nyagi nah efek dari ilmu ini kalau anda berpikir tentang nasib anda di akhirat nanti bawaannya juga enggak akan mudah menyalahkan orang lain enggak akan menghakim orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri tapi tidak dengan makna egois tapi makna orang baik itu siapa orang yang sibuk dengan app pada dirinya dengan kekurangan pada dirinya saking sibuknya mikir app-nya sendiri tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain itu awal ilmu ilmu itu tidak dimulai dari larangan kalau larangan karuan tidak termasuk ahli surga orang yang suka berat mengadu domba tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain itu namanya pelarangan tapi ilmu itu di atas nahi di atas pelarangan itu kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu jangan memikirkan orang lain dengan makna bukan egois tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain nah saya termasuk ya boleh dikatakan yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu ya seolah lagi dimulai dari ilmu nah dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai menjadi baik itu bukan karena kita baik-baik banget ya tidak mungkin kita ada nabi tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri sehingga misalnya kita baca Quran kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu merasa jolim dulu merasa salah dulu nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah ini mesti bawaannya tidak mudah menyalahkan orang lain karena kita bilang nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak membaca Quran tapi hanya membaca atau kalau membaca ini disebut ahli cerita yang dibutuhkan itu al-kore pembaca kemudian mau tabir kemudian mau beri seperti yang dilakukan tadi Harun al-Rashid tadi kamu tidak usah memaksakan musyadid keras sama saya karena Allah telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'an itu saja harus beretika dan Alhamdulillah gawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau mengandani orang itu halus sekali di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'an daulah daulah terserah hal hal laka itu pilihan hal itu istifam laka itu otoritatif jadi betapa santonya kalimat itu fakul hal laka ilah antar zak jadi kalau dimaknani model Pak Hafid model sangat itu kalimat pilihan apa kau mau saya beri nasihat dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik orang yang punya jadi kayak apa kalimatnya itu itu kalau orang Jogja orang-orang daerah-daerah yang berada buhi tamu itu kan ayo makan-makan itu kan kayak-kayak tamunya itu kelaparan masa Pak Isu Mansur kelaparan enggak mungkin masa Ustaz terkenal kelaparan enggak mungkin karena bisa saja tamunya itu enggak terserah mungkin karena darah tinggi mungkin karena takut dianggap fakir miskin macam-macam kan orang-orang enggak itu kalimatnya itu hal laka ilah antaseka kayak apa indahnya dakwah hal laka ilah antaseka itu ada kata laka-laka itu ya terserah jenengan mau enggak wah dia kailah arabhika fatahsyu nah itu yang disebut membaca kunta korianlah hakian anda benar-benar membaca Quran bukan sekedar pencerit pencerit nah kemudian ini yang terakhir saya juga baru sebenarnya saya itu enggak pernah bilang sanggup gitu tapi Pak Ustaz Jakaria itu GR terus sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini ya karena saya jadi kalau kia itu kan ingatnya sama Allah kalau sama manusia itu rondok-rondok lali gitu itu bukan bukan memaksa ya memang ya memang lupa sejauh mana sih pentingnya manusia kan enggak penting jauh-jauh ilmu tasawab itu tapi karena ini titipan Rasulullah Salam terus menjadi penting kan dititipi umat yang jenengan itu sudah ngaji ngatur kia ripet itu kia ini biasa ngaji kan kiainya yang ngatur santri ini enggak Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini itu kan mengabirkan semua aktivitas kiai padahal jam ini mungkin saya punya jam mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutola atau munajat gara-gara Pak Zakaria ini dan terus Mas Tamam ini yang yang provokasi harus ngaji di jam ini tema ini saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu ini memang saya agak keras dibapin ini itu kayak ibarat gini saya ini dokter kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung terus bilang ke saya Pak dokter sembuhkan kukul saya uang penyakit ekstrimnya itu jantung kalau bila disembuhkan kukul kan enggak penting sembuh enggak sembuh kukul itu kan enggak penting jerawat itu kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah yang enggak penting jadi kadang-kadang kiai itu ya diguru betul kalau di Indonesia misalnya ini tidak nyindir memang marah betul kalau dibabat seperti ini tapi ini biar jadi ilmu masif ilmu yang general saya ulang lagi ya Anda jadi dokter tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal terus orang itu bilang Pak Yayi itu Pak dokter tolong obati kulit saya sebenarnya enggak jerawat kamu bilang ini orang aneh enggak aneh kan nah kiai juga gitu saya sering itu ada orang mau haji terus doain saya jadi haji pernah belajar haji Pak dereng mungkin enggak orang belum belajar nyubir terus kemudian minta didoain terus saya mau nyubir doain selamat nyubir aja enggak bisa kok minta doa selamat harusnya orang kita kan belajar dulu baru minta doa tapi kali ini aliman benar ngajaknya akidah dulu ahli sunnah nah itu benar karena akidah itu hal yang prinsip kalau kebetulan enggak benar taruh visi betul untungnya kok temanya benar jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus dibenah benahin jangan tema yang kita yang milih jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penuh tidak penting ini bukan bukan papa ini saking ingin baik saya ya keinginan baik saya supaya dulu zaman sohbat ya gitu kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin cuma Nabi terlalu bijak cara benerin tuh enak kalau saya karena enak Nabi saja ya agak-agak kasar kan kalau enak Nabi enak wajib bener terus yang wajib bener terus itu Nabi saya beri contoh Nabi itu ngentikan tentang kiamat kiamat itu dasar mengerikan gini-gini kalau pikirannya orang kampung itu begini Nabi ini aneh cerita kiamat dasar tapi enggak ada tanggalnya enggak ada tahunnya harusnya ada dong biar kita bisa persiapan sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu Ya Rasulullah Mata Sa'ah karena ini orang beduwi Nabi enggak dengerin masih ulang lagi Mata Sa'ah Ya Rasulullah ketika Nabi mengabekan itu ada dua kelompok sohabat yang satu bilang lam yasmak Nabi enggak dengar sehingga mengabekan yang kedua bilang samia wa kariha Nabi sebenarnya mendengar tapi enggak berkenan tapi diulang lagi ketikanya Ya Rasulullah Mata Sa'ah akhirnya Nabi jawab mau enggak mau karena kalau enggak namanya orang beduwi ngomong terus Nabi balik tanya ya karena saya berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan kalau enggak pas mau kiamat pas ngaji Qur'an kan bisa persiapan akhirnya Nabi balik tanya kalau kamu berani tanya kiamat lalu persiapan kamu apa ya seorang itu bilang masyur itu saya sebenarnya enggak punya persiapan ya Rasulullah cuma persiapan banyak puasa ya enggak banyak sholat enggak tapi saya mencinta jadi khadis paling legenda sebagian disebut ini kata semua sohabat yang di medjid si beduwi ini orang paling dibenci sohabat karena mengganggu Nabi saat khutbah tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sohabat karena barokahnya itu khadis itu keluar secara terbuka sebagian disebut nanti orang akan soan sama Allah bersama orang yang mereka cint nah itu sohabat-sohabat mereka enggak pernah seneng setelah masuk Islam seseneng akhtis ini karena kita enggak perlu soleh-soleh banget cukup nyintai orang apa soleh gitu makanya saya sekali bilang itu ya kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi ruginya tadi misalnya untuk menjadi orang alim ternyata pengumuman kedua orang enggak bisa apa-apa gelombang kedua para pecinta apa tuh itu kan repot jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang enggak jelas tadi nah itu termasuk farah farah dalam Islam farhatul jadi seneng itu di Islam itu ibadah ya seneng itu diperintahkan Allah saya itu sering di kamar kadang itu nyonsau kayak gatelan gitu ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu ya kayak tadilah kamu dikasih rumah gratis kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut itu yang ngasihkan mangkel udah dikasih gratis masih cemberut sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis makanya tabasum senyum itu ibadah kita yang nakuni ilmu hadis betapa hebatnya Nabi ngintikan kalau kamu enggak bisa ibadah yang berat-berat cukup ibadah senyum kadang ngintikan polkoti wajin kamu cukup berwajah yang indah yang menyenangkan tabasum senyum kalau kamu enggak bisa membalas jasanya orang yang ngasih minimal kamu senyum melihat minimal kamu kelihatan seneng makanya seneng itu sudah ibadah dan sekarang orang untuk seneng aja susah karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia bawaannya nuntut ya ribet kalau gitu ya ribet makanya saya bilang al-ilmu yurisul ahwal ilmu itu diperkuat nanti yurisul ahwal ilmu itu akan membentuk anda dulu beberapa raja itu ya aku mau luhurkan jadi raja punya apa saja tapi punya penasihat ulama itu adalah nasihat itu sederhana ada seorang raja tanya ke kiai gimana dengan semua kerajaan saya wah padahal dia punya apa saja jeneng miskin sekali itu kerajaan seluas ini kok bisa terus ditanya sama si ulama tadi andekan anda dipadang pasir kemudian kalau enggak minum segelas air itu mati apakah anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan anda oh iya pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa akhirnya raja itu mikir saya enggak jadi raja bisa hidup tapi kalau enggak minum air mati berarti penting satu gelas air akhirnya lama-kelamaan nantuk kerajaan itu biasa ternyata enggak sepenting segelas air ya seperti kita lah misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu tapi kalau enggak punya celana itu malu kamu mau punya alpat enggak punya celana kan enggak malu ya itu ilmu ilmu itu yurisul akhwal ilmu akan melahirkan satu perilaku jadi kalau ilmu anda mantep pasti syukurnya juga mantep ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu bahkan kata Subhan Ashauri ngentikan sangking pentingnya ilmu ada kata fa'lam anahu la ilahiluh dimori kata fa'lam dan sangking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanenya itu hanya satu mengajar membacakan ayat-ayat Allah sampai mengajarkan kitab bahkan Allah sendiri yaitu Allah menghentikan jadi betapa hebatnya pengajar Allah sendiri mensifati dirinya Allah itu maharohman yang mengajarkan Quran di surat ikra juga disebutkan ikra warab bukal akram alladhi allamabil kolam jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar kayak apa pentingnya mengajar karena al-ilmu yurisul ahwal ilmu ini melahirkan satu sikap pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya terus datang ke saya dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya terus dia bilang gusya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya Ustaz Guyoni sama saya ingin pinter apa ingin goblok ingin pinter apa ingin goblok katanya ingin pinter kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul terus dia mulai sukur alhamdulillah khusus harta saya habis secara heroik karena untuk ngobati apa ibu sudah pinter dia akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pedih saja karena masih punya tabungan di akhirat dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga jadi dulu Sayyida Aisyah itu pernah nyimpan sepotong gaging kambing disimpan untuk dimakan beliau karena beliau mau iftar ya mau buka singkat cerita karena bawaan keluarga nabi itu sahok ada orang minta dikasihkan suatu saat akhirnya kan habis terus nabi tanya yang daging tadi dimana habis nabi cara menjelaskan itu indah sekali harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak yang kamu makan nanti ya kewisi memang di semua riwayat itu pakai domir mu khotob mudakar meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyida Aisyah karena untuk untuk umum yang kamu sodakohkan itu yang masih kamu jangan bilang kamu sodakohkan itu yang habis yang kamu sodakohkan itu yang masih misalnya saya punya uang 1 miliar terus pernah tak sodakohkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita kadung lillahi ta'ala justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif semenjak itu orang sodakoh itu begitu entengnya karena itu yang masih ya tapi tentu sarannya yang tepat ya saya sekarang sering kampanye sodakoh tepat karena misalnya sering saat itu didatangi orang kaya saya ini punya uang bawahnya ingin bikin punya mejid biar dipakai orang jumatan terus saya bilang kamu ingin jadi orang baik-betul apa baik versi anda baik-betul tak ajarin mau gak tersinggung mau kalau anda bikin mejid di kampung anda mejid terbaik di dunia sekalipun yang bingung saya ahli fekeh kok bisa kan terjadi dua jumatan nanti sahnya yang mana kamu enak aja bikin mejid kamu bikin masalah baru bagi kei fekeh di daerah kamu belum nanti orang terus migrasi ke mejid anda karena lebih baik koriknya lebih baik kamu membunuh mejid yang lebih tua itu gak sopan sekali mejid itu sudah lebih tua kamu akhirnya mikir gak usah aku sekalagi itu sudah apa-apa saja yang penting perintah edin kan gimana jadi sudah apa itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir yang meskipun manfaat ternyata untuk mejid yang sufatnya aksesoris untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok itu pentingnya ngaji jadi lagi-lagi al-ilmu al-ilmu yurisul ahwal ilmu itu melahirkan satu sikap jadi ketika ada mejid baru kalau orang gak bisa ngaji feke wow ada mejid baru mejid banyak tapi kalau yang ngaji feke ini malah ada masalah baru karena ada tak duduk jumatan gimana hukumnya dua jumatan dalam kondisi yang tidak mendes makanya sekarang saya baru kampanye dulu itu kalau ada mejid banyak itu kan faktornya beda ormas beda pemahaman atau agak jauh masih hukum sosial atau bawaan kondisi misalnya di dekat UGM itu ada mejid kampung pertama bawaan mejid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar tapi sekarang itu ada pertanyaan baru ada mejid baru karena ada orang kaya ingin bikin mejid itu gimana ini hukum tapi kalau orang gak nekuni feke itu ya langsung wah bagus-bagus untuk bangun mejid bagus pia gini singkangilan memfekekan tadi nah itu ilmu jadi kalau yang tidak nekuni feke itu ya gak tersiksa tapi yang nekuni feke itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi ya jadi saya mohon diantara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari robbana zolamna anfusana itu dipakai nabi di redaksinya digenti digenti dengan makna supaya kita perindividu matur Allah Allah ini zolam tunafsi zu mangkabiron kathiron nah bawaannya orang mengaku golem mengaku salah itu kan sudah gak sempat mikir salahnya orang apa dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawaduk yang ubudiyah yang macem-macem sehingga nabi itu dianggap bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik terus Allah meredaksikan apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sail itu sayyat al-zien al-abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih misalnya dikasih ya seratus ribu atau lima puluh ribu atau sepuluh ribu sesuai kemampuan yang memberi itu marhaban saya terima kasih gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat coba kalau di rumah untuk hal yang tidak positif jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah jadinya kalau kita ngasih uang di medjid ngasih kiai atau ngasih fakir miskin ya uang itu yang masih bukan yang yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih karena sudah kamu tak atik lagi makanya disebut wakof sebenarnya wakof itu dulu secara makna luhot selalu lagi secara luhot maknanya itu sudah berhenti wakof pun maknanya berhenti nah sodako itu dari kata sodako maknanya benar orang yang sering sodako berarti imannya benar orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus wakof berhenti dari hubungannya dengan dia sudah dikasihkan berarti selesai sehingga wakof dan sodako itu sebenarnya maknanya saling melengkapi kemudian orang-orang pekeh karena ada disiplin ilmu tertentu wakof itu untuk sodako yang permanen yang afedi kemudian sodako untuk infak tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum sodako yang bisa disebut wakof wakof bisa disebut apa? sodako karena maknanya sodako itu wakof wakof itu apa? tot uroko batil malik an hadal mal atau an malih hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu jadi misalnya saya sudah wakof tanah ini kemecit sudah diterima buat saya kepikiran gadikan atau menjual sudah tidak bisa sudah berhenti disitu saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu maknanya disebut apa? wakof dan kalau saya wakof berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkakan sebagian harta untuk Allah sebut sodik sodak makanya bahasa Arab itu gampang ya kalau sodel sodako orang kalau bayar maher disebut sodak karena menunjukkan cintanya teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman Abu Bakar disebut asidik karena sangat membenarkan kanjeng nabi dan seterusnya jadi begini kalau dalam Fekih Fekih Islam misalnya ini ada di beberapa literatur Fekih di semua Fekih baik Mardam Shafi'i di semua kita Fekih misalnya ada orang mau masuk Islam terus konsultasi sama ustad atau sama kiai pak saya mau masuk Islam kamu tidak boleh ambil sikap membuat menek dulu atau apalagi jajak ngobrol dulu karena 5 menit kita mempersilahkan ngobrol itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab sehingga ada ulama yang ngebabkan itu sampai dipang murtad termasuk murtad adalah orang yang dimintai menjahatkan non muslim kemudian disuruh ngobrol dulu karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kasus jadi ibaratnya gini ya kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai kelana pendek ada orang kecelakaan di jalan saya tak pakai baju dulu nanti kamu saya selamatkan itu kan naif kalau begitu saja naif apalagi orang yang kemudian pas mau minta disyajatkan kita bilang monggo mandi-mari dulu ngeteh-ngeteh dulu berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus artinya begini kalau dia saat itu dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kasus dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita menjadatkan saat itu juga jadi itu babab yang dianggung ekstrim dalam kutub makanya dalam kitab saya berkali-kali ada anak muslim mau bersayadat ke saya itu saya saya bilang ke santri-santri saya saat itu juga harus kamu ajarin semua bagai bahasa Indonesia yang penting status kafirnya dari setelah itu ada hukum sosial mungkin kita nawarin teh atau kopi makanya disini dibatkan seseorang harus terkisah-kisah atau bercepat-cepat atau mengambil sikap berdegas untuk melakukan kebaikan terus ayat kedua yang dipakai saya binatis salam itu begini ketika Allah mensifati orang munafek status orang munafek itu mereka kalau dipanggil untuk sholat ya berangkat tapi itu salah secara males-malesan sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap diatas rata-rata makanya ada saya lari-lari kecil tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil disebut ar-roman romal lari-lari kecil untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak seorang beri rektora jowen nah itu didapkan sendiri jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius jadi Musa roha itu kira-kira kan tidak mungkin kita dipanggil rektora atau kiai atau orang tua kita berjalan nah contoh yang diambil disini begini ketika ada debat terbuka antara Firon dan Musa saya ulang lagi ada debat terbuka antara Musa dan Firon kan Nabi Musa datang ke Firon lalu kata Firon ini selusulayat ini saya terangkan sejarah kata Firon lalu kalau kamu enggak Nuhan dan saya Tuhan kamu siapa terus kata Musa Firon masih berkelit kalau Tuhan di bumi setahu saya saya kemana-mana dituhankan saya terus Nabi Musa masih ngentikan ya sudah Tuhan yang Nuhan hilangit terus Firon makgil Haman Haman itu arsitekturnya Firon Haman digamunkan kami piramida yang tinggi saya ingin melihat Tuhannya Musa Musa akhirnya mikir kalaupun Firon bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat kita yang mungkin tidak lihat apalagi Firon rivalnya akhirnya Musa ganti argumentasi yaitu argumentasinya Musa robokum ini perlu diingat jangan berusaha sampaikan yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu itu sangat memukul Firon karena logikanya kalau Firon itu Tuhan berarti babahnya dulu tanpa Tuhan ini ada Tuhan terlambat jadi kalau Firon Tuhan berarti banyak tanpa Tuhan karena zaman banyak pembawa Firon yang mu'min wah ini Firon tidak benar kalau dia Tuhan berarti babahnya tambah karena kalau iman itu akan diadili akan diekskusi maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min alifir'ona yakdumu imanah maka di korang diterangkan bapak rojulum mu'minum min alifir'ona yakdumu imanah ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Firon termasuk rapat ketika Firon dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa orang ini malam itu juga menemui Musa menemui Musa rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh maka kamu harus bergegas meninggalkan mesin dari kesimpulan itu dari cerita itu kemudian diambil secara hukum beke bahwa untuk menyelamatkan darah harus bergegas ande kan Musa itu kok sakobre saksempate maka berburung ande kan ini rojul ini orang tadi penasihat tadi kok sakobre maka berarti Musa terlanjur tertang tertang jadi itu pentingnya ulama jadi cerita yang linier cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-akkam al-dihiyah jadi ketentuan ketentuan apa jadi yang diambil disini adalah lelaki tadi yang ikut rapat jadi berdegas menemui Musa memberitahu kalau kamu besok mau di-ex usih fakrus maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri bersoleh saizuddin tidak disalah dibatkan harus tergesa-gesa menyelamatkan daerahnya orang apa Islam jadi ini penting saya sampaikan jadi al-kosos ya semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita karena Quran tidak ingin melahirkan pendumeng tapi harus menjadi ibr menjadi telat telat jadi makanya terus di kitab-kitab puluh Quran diterangkan al-kosos beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan seolah lagi semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan meskipun alurnya cerita kayak tadi kan alurnya cerita kalau laki ini bebebas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir terus dibangkan babui Musa ro'ah ilanus ikit saya teruskan saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sofyan Asawri Sofyan Asawri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adat saya ulang lagi beliau datang sebelum adat ditanya kenapa kalau kamu datang sebelum adat saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setengben untuk dipanggil misalnya kita tahu majikan kita pasti memanggil jam 7 kemudian jam 7 itu anda masih ngopi masih tata-tata itu anda menghormati majikan harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan anda memanggil kata beliau saya ingin seperti pembantu yang buruk datang menunggu apa diman jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan aturan-aturan mahabda sebab itu ketika Allah mengkritik orang munafek ketika dipanggil sholat mereka datang bermales-malesan karena tidak ada cintanya sama Allah maka datang berlambat-lambat berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat makanya dalam istilah lain-lain di Quran termasuk bala rotul Quran di juz 25 itu istilah menuju Allah itu kita tahu itu maknanya lari apa jalan biasa lari jadi untuk mengekspresikan mahabda kita kangen kita pada Allah cara basara isek kita berontok kita sama Allah tidak diistilahkan jalan tapi papiru hilang harus bergegas begitu seterusnya maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum ada non-Muslim minta saya tolong ajarkan sahadat tidak boleh saya bilang gini mongkul berjalan dulu padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam tidak boleh saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita taufitkan kamu yakin ya Allah ke satu Tuhan Allah harus karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan belum bisa jadat statusnya mati apa dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga analoginya kayak tadi orang kecelakaan di jalan karena kita celaka pendek yang yang disalahkan yang punya kesempatan karena merubah status dari potensi keli destrak menjadi sama sekali tidak potensi keli destrak dengan kita ingirkan meskipun kita dalam keadaan tiga ideal sama orang takfir yang mau masuk islam itu memiliki sebagian disuruh mandi dulu itu salah sangat salah apalagi nunggu seremonial di medjir nunggu tokoh-tokoh itu bujuti salah jadi salah yang agut itu sangat besar kalau seremonial monggo tapi kalau mengislamkannya saat apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal nunggu disoteng dulu itu itu berlaku berlaku so itu bukan mengislamkan itu makanya kita kadang itu kita yang sebagai peneliti itu kadang itu enggak ser masa mau islam nunggu di masjid dulu disoteng itu salah itu sama biar kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini udah tahun enggak minta disoteng dulu sedang mati jadi kita normal saja dalam islam sesuatu yang mendesak yang emergensi ya perlakuan harus cepat sehingga dibatang paslun filmu jadi ada beberapa contoh di koran memang aturannya seperti itu makanya semua redaksi koran tentang menuju Allah di redaksi nova firru makanya di toaf ada ekspresi romal jalan agak cepat di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat di beberapa aturan juga seperti itu ya saya ulang lagi di beberapa aturan islam juga seperti itu nah sekarang efek dihukum haji sangat banyak baca literatur haji haji dalam aturan islam itu tujukan taruhian wajib yang tidak langsung mendesak kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu daftar tunggu itu kita-kita sebagai alif-eke itu damang misalnya gini saya umur 20 punya uang sekarang berapa 25 juta ya saya umur 20 punya uang 25 juta saya jumlah ya butuh neka ya butuh macam-macam itu wajib daftar haji apa enggak karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak mendaftar saja bisa gini kalau misalnya umur 50 ditambah 25 itu kalau orang sumber sudah tetap mati maka itu menjadi pertanyaan apakah feke ini kita rubah karena diunggu kan orang itu lombar semua karena haji zaman nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji jadi nabi punya sisi unik pertama ada tahun diwajibkannya haji nabi tidak langsung haji sebab itu lama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung tidak langsung maka feke itu memang unik solat juga gitu ada istilah begini dalam solat wajibu solat ala kuli muslimin wujud dan muasaan di semua kita feke tabirnya seperti itu redaksinya wajib solat dilakukan orang islam wujud dan muasaan wajib yang ada lombarnya sehingga ketika duhur jam 12 kita dengar boleh solat setengah 1 jam 1 setengah 2 jam 2 karena memang wujud dan muasaan memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3 nah problemnya begini misalnya setengah 1 anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas misalnya anda pilot yang gak mungkin solat lagi di di COVID apakah status wujud muasaan wajib yang lugar menjadi hilang karena setelah itu ada kesempatan lagi solat apa tetap kita sebagai ahli islam yang agak balilah tapi alim misalnya ya sudah tetap jadi pilot nanti kan ada aturannya sendiri ada ruksohnya sendiri ada kemuran sendiri kita sudah jadi pilot misalnya solat tanpa harus menghadap kiblat solat yang tetap diperjalanan kira-kira anda kalau jadi alif oke milih mana milih harus solat di depan apa tetap memberi kelonggaran gak apa solat sambil apa anda karena karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada dengan tanda kutip memang harus ada nakalnya kalau gak nakal malah basah memang unik ilmu itu karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus itu nanti malah bingkok karena menghilangkan ruksohnya Allah kemuran Allah tapi kalau dipaksakan ruksoh terus murah terus nanti dianggap menyepelekan hukumnya maka kita yang anji fekte itu pusing misalnya saya sering ditanya guseni supir bis kamu safir terus berarti soal boleh gak puasa terus panjang ramadhan coba kalau ada jadi mungkin mesti bingung mau boleh ya boleh terus supaya orang gak peduli sama ramadhan mau mengatakan wajib puasa kaya gak peduli dengan pengurahan Allah yang memberikan musafir tidak puasa coba anda jangan jadi ekstrimis misalnya bantah protes jadi memang mengkaji ilmu itu makanya dengan tanda kutip tapi nakal yang baik bukan nakal nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan gak harus dosa seperti anak kecil mainan-mainan itu buco kok nakal padahal anak kecil mainan itu haram malah orang tuanya yang bentak itu yang haram yang nakal betul ibunya yang bentak cerewet itu karena ibunya orang yang sudah mukalah sudah tua salah langkah itu benar kalau anaknya menaik meja itu sebetulnya bahasanya ada nakal lucu lucu harusnya diapresiasi tapi rata-rata ikus masakal mencangkuk gilas malah boe malah mencangkuk tabungan bapaknya marah kekanguras tabungan sebetulnya senakal nakalnya anak itu nakal orang tuanya itu pasti karena ini sudah kena kitab sementara anak-anak belum kena saya pernah punya tamu bapak ibunya kultus sama kibu bentak anaknya disuruh salim sama saya anak kecil kan tidak mau jalan-jalan terus marah marah rampahnya yang dosa itu bentak anak-anak kalau anak kecil kena diskon krufi alkohol diantara aturan Islam tidak ada keharusan bagi tiga orang satu anak kecil sampai balet dua orang tidur sampai bangun ketiga orang gila artinya anak kamu tidak kena fitur tamu yang kenal kita baru sopan sama anak-anak dan ini ada jalan itu kadang keliru orang tua itu marah memaksakan anaknya sopan padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan tidak apa-apa ada tamu anak-anak asal masih anak kecil makanya rasulullah ketika beliau sholat sujud itu hasan hussein naik taruh jawa nabi itu tidak hitung papan semua riwayat mengatakan nabi itu dia berani ngangkat sampai sohabet itu ada yang ngomong ini nabi sujud lama sekali ada jadi kita punya riwayat itu barokan sohabet yang agak nakal semuanya sujud tapi barang di atas rata-rata ada sohabet yang berangkat barokan itu ditemukan riwayat karena hasan itu naik di atas punggungnya itu nanti ada yang ngomong riwayat ini sudah ditemukan barokannya ada yang ngomong itu mungkin kalau sekarang mungkin mau lecet ngomong karena sekarang jarang yang pusuk kalau dulu ada satu yang di belakang setelah itu nabi memberi penjelasan saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum tapi ada sujud saya tak biarkan sampai dia puas naik turun saya sehingga dia turun baru sana filosofinya apa begini anak kecil satu tidak kena hitam dua jangan maka sholat menjadi trauma gara-gara sholat basah bentak saya lama-lama anaknya trauma dengan sholat karena dia prok makanya saya termasuk dia yang tidak berpendapat anak kecil tidak boleh di medjid seringkan anak kecil di medjid saya termasuk setuju tetap boleh kalau dibentak di medjid maka dia trauma dengan medjid misalkan ke medjid dibentak lagi pula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nanti wah rami orang khutbah meramain basah kalau tidak diramain anak-anak malah tidur kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik mendingan anak-anak main di medjid di karoke jadi kan ini maksudnya saya ini feke itu wilayahnya makanya jadi ini feke itu susah-susah gampang jangan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan feke mengkaji yang sebanyak-banyak misalnya anda seorang supir supir permanen supir bis bersama kalau terkan bisa lihat-lihat kalau bis kan apa ada jenisnya waktu seperti bis jurusan surabaya semarang kadang-kadang supirnya melihat saya tanya bis saya ini supir saya rumah itu dimana ya saya tidak mengerti setengah nakal seneng dijal perasa poso tapi masalahnya secara fukir kamu harus puasa terus kamu melanggar konstitusi ilmu memang musafir punya diskon boleh tidak masalah pertanyaannya bayarnya kapan orang sawal ya nyubir lagi nanti sampai romantun ya terus ya pas kamu cuti biasanya cutinya apa sakit boleh diskon lagi karena sakit coba tidak 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 jadi hari ke milik jaman kalau orangnya sholeng terus kaya ustad ustad disini kaya dosen UI kan masa dosen UI universitas islam gak islam kan gak mungkin mungkin memilih kosong kan masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan gak boleh hukum masuk kekuat sahur jam 64 semuduh vitamin kok harus kuat itu tidak hukum itu saran hukum itu berjah dengan saran kalau saran memang boleh usahakan kamu makan 6 pas fit ber terus kalau ber selesai jam 10 nanti istirahat memangnya majikan bisa ngatur jam nya itu forget maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa menurut Imam Shafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asin yang tidak wilayahnya namanya pergi menurut Imam Ahmad bin Abang enggak pergi itu tidak kerja jadi orang yang super yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja tanyakan ke publik misalnya yang jenengan ke UI istri kamu atau suami kamu ditanya istri kamu kemana kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja kerja makanya kata Imam Ahmad penampil mungkin misafah atau orang yang berprofesi yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau super maka itu namanya tidak pergi namanya itu kerja karena pas sekali di statuskan pergi maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas maka terus kita debat tentang definisi nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi misalnya gini mbak mbak ini ngaji saya statusnya kalau pakai status saya ajnabi orang lain mbak ajnabi maka hukumnya saya melihat mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi yang tidak makhrop tapi kalau di itu ada statusnya karena lelaki boleh mewajah sama perempuan adalah satu untuk belajar dua untuk mengamalah tiga untuk kesaksian empat untuk pengobatan bukan ada pengecualan pengecualan sehingga statusnya sekarang mbak itu diajar apa ini melihat gusbah atau gusbah itu mengajar itu statusnya bisa berubah makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya padang kita tidak pilah-pilah kebetulan kelayanya perempuan itu masih bisa ditilah saya mau amalah marung cuma kebetulan penjaganya tapi masalah apa yang punya penjaga yang cantik maka pertanyaannya itu marung kesitu demi marung apa demi melihat tidak jawab saja demi marung atau demi melihat kalau demi marung seperti yang penjaga yang samar-samar juga banyak ayahnya kalau demi marung penjaga yang cowok banyak kalau demi melihat berarti yang dihitungkan niatnya berarti karena mau amalah maka karena melihat melihat itu status jadi makanya kalau mudi musafir itu namanya orang pergi atau orang kerja orang kerja maka perpikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan musafir lalu dalam masalah jumlah tiga hari kalau dalam pekerja tidak saya kenapa ngomong pekerja terus ya karena banyak yang melupakan pekerja dengan pergi haji zaman nanti haji itu jamah dan kosor terus padahal hajinya nabi itu haji itu minimal kan berapa hari minimal itu 9, 10, 11, 12 sebetulnya haji itu minimal hanya 4 hari karena 13 itu hijab bisa nafara awal kalau nafara awal berarti tidak ada kewajiban nafarsani berarti yang wajib betul yang 9 tanggal 9 kubhdi Aroba terus 10 biasanya ifato sama balan jumrah apa akobah terus 11 12 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa nafara awal berarti tidak bisa nafara apa sanih berarti hanya berapa 40 tapi nabi haji jimuta medina itu sampai 40 hari karena perjalanan pertanyaannya ketika nabi menjamah dan mentosor itu kalau imam shafi'i lisafat karena nabi orang medina datang ke mekah dengan jarak 460 kilo maka nabi boleh jamah dan mentosor jadi pikiran imam shafi'i jamahnya nabi itu lisafat karena pergi kalau kalau pikiran imam malik jawabnya nabi itu lindus nabi menjamah sholat karena melakukan ibadah haji efeknya adalah orang mekah kalau haji itu kalau imam malik meskipun jaraknya dekat boleh apa kosor boleh jamah kosor lalu terus ada pertanyaan lagi lalu jamah kosor itu karena pergi apa karena masak kok karena repot coba kalau sampai kira-kira misalnya kita orang kaya bawa uang satu miliar naiknya alpat ada suplainya ada ajudannya pergi di jarak 100 kilo masaknya kan tidak ada sama sekali apalagi di tol kebetulan tidak matah kira-kira boleh jamah tidak dibanding misalnya yang lebih 21 final sudah gitu suruhan orang lagi pusing maka maka Fekih ini untuk memberi hukum itu kalau Fekih itu menstatuskan dulu ini orang boleh jamah itu karena masak kok apa karena safar lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masak kotnya kalau karena jaraknya ada juga ada juga mungkin anda pernah terpikir kalau saya mau ke Jakarta kemudian sampai Purworejo itu sudah untuk juhur saya boleh enggak juhur di situ saya masak boleh kan padahal perjalanan saya belum sampai hanya nunggu boleh jamah itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju sedang menuju dan iya sedang menuju dan iya misalnya saya mau ke Jakarta saya orang Sleman mau ke Jakarta itu sampai mana itu Magilang itu sudah boleh ya emang boleh gak boleh karena saya mau nah pertanyaan secara mungkin Anda tidak terlintas ternyata dinilpon sama istrinya gak jadi pergi padahal sholatnya gak jadi jamah apakah setelah di rumah sholat lagi jadi orang itu sudah pusing makanya jangan diprotes terus kita ini sudah pusing orang enak protes tidak tidak menurut tidak menurut beri jamah berdasar berstatus musafir ternyata selama gelang henti polis tidak jadi dia kagum sholat dan setelah pulang masih jam 1 terus ada sholat kalau anda sholat lagi apa jangan saran kalau saran sholat lagi itu tidak hukum itu saran saran dengan masyarakat beda sholat ketika anda berdasar males atau berdasar hukum apa kalau anda sholat lagi pertanyaannya gini Allah tidak punya tradisi mewajibkan dua kali pertanyaan pekihnya mesti gitu dan saat anda dimagulang menjama itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama berarti pas anda jamah berasal sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan pulih meskipun setelah itu ada masalah istri kamu lepon ke sekolah yang tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malekat sah anda sudah kalau melihat itu tidak wajib mengulang tapi bisa saja malekat ada yang usil itu sah karena anda berstatus meskipun berubung status anda hilang maka poin anda sudah selera juga hilang kamu tidak memilih jadi peneliti itu beda dengan orang-orang yang mendengarkan protes beda karena mencuni mencuni beda karena ada konsekuensinya makanya itu sampai saya punya kita itu dikarang satu orang jumlahnya 20 jilid per jilid itu segini jadi satu meja dikarang satu orang itu mulai yang presisi yang detail sampai yang khayal yang khayal juga ada yang khayal itu banyak mengkhayalkan dini suatu saat anda datang ke Mekka itu hanya butuh waktu 20 menit zaman itu belum ada pesawat lalu berhigat jaman berhigat natal natal itu begini orang kaya punya jet pribadi misalnya anda ronardo masa islam orang kaya itu bisa tidak puasa karena begini misalnya dia orang contohnya orang arab orang arab jangan orang dan contohnya itu dibalik saja disini itu kalau imsak jam berapa dua imsak 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 kromantan jam berapa dibayai setengah empat saja biar aman kalau setengah empat kan masih imsak dia terbang ke Mekah duduk orang sini puasa jam lima dia terbang ke Mekah kan masih malam makan terus dia Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat karena dia menghindari status puasa atau sebaliknya dia orang Mekah jam 12 puasa 12 siang puasa dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa terbang ke Indonesia ke Indonesia terbang baru 1 jam disini sudah buka itu khayal itu lama dulu sebelum ada pesawat sedang khayal gitu bolehkah orang yang dimasrik ke maghrib dunia itu kalau anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah gak kuat apa puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam 1 jam ke Jakarta sudah ada wow apur bukan boleh mau kamu gak bilang oh gak boleh di Jakarta sudah masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh buka apa kalau resikonya gini sama mungkin gak mikir resikonya gini kalau dia berstatus musafit bolehnya buka karena musafit pertanyaannya dia wajib bayar kan musafit bolehnya kotak nanti harus bayar tapi kalau dia bukan normal beda efek petenya beda jangan protes gimana mau ngaji mana tidak senang ini kan ngajinya para dosen para pegawai jadi harusnya jadi mufti ngaji untuk jadi mufti bukan ngaji untuk mendengarkan jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama ulama itu sudah posin karena efek-efek hutung itu tidak jampang kayak tadi misalnya kalau dia boleh buka atas nama musafit resikonya wajib bayar masalahnya raja salman ini mau tidak maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya yang 20 jilid ulama itu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan kenapa ulama bisa membayangkan itu karena ada buruk meskipun mereka enggak numpak buruk dengan Rasulullah tapi kan bisa membayangkan ada toyul wakti waktu itu bisa dilipat karena ulama dulu ahli astronomi jadi bumi itu bulatnya gini muternya gini berarti suatu saat ada satu ilmu dimana orang ambil satu posisi terus ngilewati toyul wakti ngalami lintasan waktu mulai dulu itu sudah dibicarakan pertanyaannya lalu status orang ini misalnya tadi misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia orang Indonesia menghindari insat misalnya setengah empat dia belum sahur wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur wah saya tak terbang ke Mekah enak kan berbang di Mekah ternyata masih jam 8 wah bisa makan sekuasnya jam 8 malam matanya jam 20 kan enak bar balik ke Indonesia terus jam si si siang jam siang kalau ini cepat buka terbang ke timur langsung buka berarti dia kira-kira masa aja 3 jam tapi ya mungkin kalau sampe tau kok bu suri repot repot tinggal itu buka senetron buka 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 itu tidak hukum saran itu namanya apa kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah emsak mulai jam emsak sampai guru bus lalu pertanyaannya lagi guru bus samsi sampai emsak itu konversi jam apa nyata-nyata guru bus samsi kalau yang dilewati khatul istiwa itu nyata fiqlan kalau dalam bahasa arah fiqlan awaki iya tapi kalau anda orang putut saya sering kirim-kirim mansuran sama mufti-mufti yang ada di timur tengah di Eropa konsultasi maksudnya orang putut itu kan tidak ada matahari tidak ada apa-apa jika kalau anda baca kitab di kutub meski bus saya orang putut ngaji saya kamu harus subuh sebelum matahari terbit sekali matahari terbit yang hilang yuhur setelah matahari agak kebarat asal kalau matahari terbenam hilang waktunya maka pertanyaannya bolehkah mengkonversi waktu untuk orang putut jadi misalnya pola umum subuh jam setengah lima berarti antara subuh dan koto itu satu jam setengah subuh sama duhur polanya berapa berarti kalau setengah lima sampai jam dua belas enam sama tujuh setengah berarti yang kira-kira habis subuh munggu tujuh jam setengah baru duhur munggu tiga jam baru asal munggu tiga jam baru berarti waktu puasa kira-kira antara jam empat sampai jam enam berarti berapa jam dua belas sama dua empat belas oke berarti orang putut harus puasa empat belas tidak bergantung waktu matah tapi ada lagi pertanyaan lalu empat pulas jam dimulai dari mana apa pasal empat gila sejar apa harus ada konsensus setarnya masih ada PR lagi mereka lu ada konsensus setarnya dimulai jam empat gini hari apa asal jumlahnya msak empat belas mikir mungkin itu di demat itu ada satu musim dimana siang terus sampai sekian bulan siang terus semua orang sana itu capek kenapa ada siang terus logikanya di bumi juga belajar falah kalau tepakan kamu di siang barat agak utara atau agak selatan matahari ini terus sehingga bumi mulai malai kamu terus karena kita ini kan tepakan di katulis di khotun di khotun itu tidak sahab dari khotun istiwa khotun itu garis istiwa itu islam itu oleh Allah yang dipilih di tempat paling top yaitu mekkah mekkah ka'bah itu surratul arti jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu nabi sudah ngertikan al-ka'bah surratul arti ka'bah itu pusarnya bumi sehingga di di kakba itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di mekkah itu karena apapun akurannya teknologi di Amerika atau Jerman karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa magnetis entah berapa 0-0 tetap kena misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman ketarik sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa maka sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa nah kalau khotul istiwa normal normal itu artinya 12 siang secara umum 12 sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang lebih tidak ada yang bohong karena ada terbitnya matahari ada jawalu samsi ada hurubus samsi coba kalau kita baca di kutub utara sama kutub selatan murid kamu gini semua ini gimana ustaz tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai mata lalu pertanyaannya dikonversi kan pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa milih sepakat milih sepakat pertanyaannya kalau sepakat ukurannya si abang jadi ahlul khaliwal lagi jadi orang suka itu sudah bingung sama orang jangan sering diprotes saya pernah ketemu ulama saya akan sering ikut komunitas di di itu andakan dikur itu pas persis kahbah jadi buminya itu kalau dikur itu pas persis kahbah lalu pertanyaannya ada diklet di sana ya bumi kan gini ya kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat jadi kita sekarang siang berarti yang baru siang hanya seperempat bumi nanti yang malam hanya seperempat bumi ya iya misalnya sekarang kita disini siang di Arab Saudi kan belum ini masih setengah enam ini sekarang di Arab Saudi baru setengah lah itu ada daerah dimana dengan takbah pas pas atas sama bawah harusnya kan bebas arah apa bebas arah lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana pernah ulama itu minta fatwa ke roh fitatul alam al-islami lalu kita harus menghadap kemana makanya dalam dunia anak datul lama itu ada anak abun awas orang yang enggak pernah kalah di dia itu terkenal enggak pernah kalah tapi dia ada ilmuwan dia punya tetangga ilmuwan punya pengaruh besar semua orang ngaji ke ilmuwan itu makanya bukan mahim karena dia ahli astronom orang itu berdialari kalau bumi itu bulan bulan kalau kamu jalan kesini maka akan tertitik yang suatu saat si profesor ini kemalingan kemalingan terus lari kemana malingnya ke timur setelah ke timur larinya ke timur abun awas lari ke barat lari ke barat terus sudah tak juga malingnya lari ke timur kamu lari ke barat nanti ketemu dididekan sama semenjak itu profesornya makel oh kamu nyindir artinya benar mas gak terima teori anda itu gak bisa secara keilmuan benar tapi secara faktual gak boleh berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur dia harus tetap ke barat nanti ketemu dididek jadi malingnya lari ke timur abun ngejar ke ke barat ketika ditanya profesornya kita bilang malingnya itu lari ke timur kenapa ada ke barat kataan kan nanti ketemu dididek yang sama kalau bumi bulat nah pertanyaannya gini lalu kalau yang sebaris itu ada arah gak kayak ini menurut kamu tetap bergeblat apa gak usah kalau yang rugut jelas kalau rugut begini misalnya begini kamu disini sama sini kan masih ada kalau sini sama sini masih pusat berbelet karena gak usah protes orang sudah pusing gak bisa diprotes karena yang dipikir itu macem-macem makanya ini mengkaji saya mohon ya kaya tadi ini mengkaji saya mohon saya cukupkan sekian semuanya kita ada respectnya sama Allah jadi itu susah mikirnya susah harus tambah jauh di depan Allah di dunia diprotes ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 itu yang mungkin nanti bisa di copy sama yang gak punya tag yang gak punya tag meng-copy sama yang punya disini diantaranya itu ada bab faslun fitikri rojul manaki banafsi bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak disini dicontohkan tadi Pak siapa Pak Samsul disini diperitakan ketika mau masa pacak itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan beliau bilang ke rajanya kolaj almi ala khuzainil arti ini hafifun alim raja jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafifun alimnya dan saya terpercaya hanya Nabi Yusuf seorang Nabi tentu panutan beliau menonjulkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan misalnya ada orang islam sakit atau sakit dengan dokter bilang saja saya dokter biasa itu boleh karena motivasi Anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit bukan motivasi Anda adalah hadur nafsi banyak kali dalam bahasa keinginan apa pribadi jadi itu Alhamdulillah kita sudah simak bersama-sama Kusbah menjelaskan banyak hal di kajian ini sesuai dengan judul dasyatnya luar biasa sedekah berkorban untuk ibu dalam konteks pengorbanan untuk ibu Kusbah memberikan penjelasan yang mendalam dan penuh makna menurut beliau pengorbanan terhadap ibu bukan hanya sekedar kewajiban melainkan sebuah bentuk penghormatan dan cinta yang tulus dalam tradisi islam ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menghormati serta berbakti kepada ibu adalah salah satu ajaran utama Kusbah menjelaskan bahwa pengorbanan yang dimaksud tidak selalu berbentuk materi tetapi juga mencakup perhatian kasih sayang dan waktu seiringkali kita terlalu fokus pada pencarian rezeki atau kesibukan sehari-hari sehingga lupa untuk memberikan perhatian yang layak kepada ibu beliau mendorong kita untuk senantiasa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan cerita serta geluh kesah ibu karena itu adalah bentuk pengorbanan yang sangat berarti selain itu Gusbah juga menekankan pentingnya menghargai ceripaya ibu dalam membesarkan kita ibu adalah sosok yang telah mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan anaknya oleh karena itu kita seharusnya merasa berkewajiban untuk bebalas budi baik tersebut dengan cara yang sesuai seperti membentang seperti membantu dalam hal kecil menjaga kesehatan mereka dan memastikan mereka merasa dicintai dan dihargai Gusbah juga mengingatkan bahwa pengorbanan kepada ibu tidak hanya berhenti pada masa muda tetapi berlanjut hingga mereka tua dalam fase ini kita dituntut untuk lebih sabar dan penuh pengertian karena seiring pertambahnya usia kesehatan fisik dan mental ibu bisa menurun ini adalah saat dimana kita harus lebih banyak berkorban baik dalam bentuk waktu maupun tenaga untuk menjaga dan merawat mereka penting untuk diingat bahwa berbakti ibu adalah salah satu cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah pengorbanan kita kepada ibu akan mendatangkan berkah dan kebaikan dalam hidup kita khusbah mengingatkan bahwa jika kita berbuat baik kepada ibu maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat gelap dengan demikian pengorbanan kepada ibu merupakan bagian integral dari kehidupan kita sebagai anak ini bukan tentang memenuhi kewajiban tetapi tentang menciptakan hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup melalui pengorbanan yang tulus kita dapat mewujudkan cinta dan rasa hormat sepatutnya kepada sosok yang telah berjuang tanpa henti untuk kita semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya membuat inspirasi wawasan kita agar kita lebih taat lagi sebagai mana kita menjadi kewajiban terhadap orang tua kita sebagai anak terima kasih semoga video ini bermanfaat bila mana ada salah kata yang kurang pantas kami yang fakir ilmu mohon dimaafkan terima kasih atas supportnya sampai bertemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati